Intro Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Garansikan memberikan tutorial Membuat video kuat seliterasi Yang menggunakan DJ Pengantin baru ya Bisa kalian Buat-buat ucapan Pernikahan teman atau Saudara kalian ya Menggunakan aplikasi Keen Master ya guys ya Oke, untuk contoh hasil videonya Seperti berikut ini ya Intro Hai, hai senangnya pengantin baru Buk bersanding, bersendagura Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya guys ya Langsung saja kalian buka aplikasi Keen Master ya Keen Master ya Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus Setelah itu pilih 1 banding 1 Jika sudah kalian klik pengaturan Penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian ubah menjadi 2,1 ya Lalu kalian isi layar ya guys ya Oke, centang Setelah itu kalian tambahkan 1 foto Oke, jika sudah kalian tambahkan Lalu kalian klik fotonya kita tambahkan clip grafis ya Clip grafisnya kalian cari yang namanya romance card ya Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya Pilih yang nomor Yang 0,6 ya guys ya Yang 0,6 Oke, centang Setelah itu kalian ke awal foto ya guys ya Lalu kalian tambahkan musiknya Oke, jika sudah kalian tambahkan Lalu kalian ke akhir klik pengaturan Penyuntingan durasi fotonya 0,5 Lalu kalian tambahkan 7 foto ya guys ya 7 foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, centang Setelah itu kalian lebarkan timelinenya dulu Oke, cukup ya Lalu kalian klik 0,5 yang pertama ya Kalian tambahkan clip grafis Kalian cari clip grafis yang namanya spring frame ya Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya Spring frame Nah, yang itu ya Kalian pilih yang nomor 0,4 Oke, untuk foto berikutnya sampai foto yang terakhir Clip grafisnya sama ya guys ya Spring frame yang 0,4 Oke, saya percepat Spring frame semua ya Yang 0,4 Oke, centang Jika sudah kalian ke akhir klik pengaturan Pengaturan Lalu penyuntingan durasinya 0,1 Kalian tambahkan 6 foto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, centang Setelah itu kalian lebarkan timelinenya dulu Lalu kalian klik 0,1 yang pertama ya Kalian tambahkan zoom ya Maksud saya zoom posisi akhir Kalian zoom posisi akhir semua ya Sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi akhir ya Zoomnya di bagian tengah ya guys ya Nanti jangan lupa di like, komen dan subscribe ya guys ya Oke, jika sudah semua Kalian ke awal foto yang durasi 0,1 lagi ya Di situ ya guys ya kalian klik lapisan media Kita tambahkan efek kedip ya Nanti bahannya ada di komentar Setelah itu kalian lebarkan sampai full Lalu kalian non aktifkan audio efek kedipnya Setelah itu kalian pilih menyampur lalu pilih layar Oke, lalu kalian ke akhir Kalian potong efek kedipnya di akhir foto ya guys ya Potong ke kanan Oke, centang Setelah itu kalian klik pengaturan Penyuntingan durasi fotonya 0,5 Oke, centang Lalu kalian tambahkan 7 foto Tambahkan 7 foto ya 3, 4, 5, 6, 7 Oke, centang Setelah itu kalian ke 0,5 yang pertama Nah, di situ ya guys ya Kalian klik lalu kalian tambahkan klip grafis Klip grafisnya kalian cari yang namanya spring frame Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya Spring frame ya Lalu kalian pilih yang nomor 0,8 0,8 ya Oke, untuk foto berikutnya sampai foto yang terakhir Klip grafisnya sama ya guys ya Spring frame yang 0,8 Oke, saya percepat Oke, jika sudah semua kalian ke akhir Klik pengaturan Penyuntingan durasinya 0,1 Lalu kalian tambahkan 4 foto Kalian tambahkan 4 foto ya 1, 2, 3, 4 Oke, centang Setelah itu kalian ke 0,1 yang pertama Lalu kalian zoom posisi akhir ya Di bagian tengah Kayak tadi ya guys ya Zoom posisi akhir bagian tengah Oke, jika sudah semua Lalu kalian ke 0,1 yang pertama Di awal ya Kalian klik lapisan media Kita tambahkan efek ke deep ya Efek ke deep Setelah itu kalian lebarkan sampai full Lalu kalian non aktifkan audio efeknya Lalu kalian pilih menyampur Lalu kalian pilih layar Oke, lalu kalian ke akhir Kalian potong ke kanan Di akhir foto ya Untuk efek deepnya Oke, centang Setelah itu kalian klik pengaturan Penyuntingan durasi fotonya 0,5 Kalian tambahkan 3 foto ya guys ya Kalian tambahkan 3 foto Oke, centang Setelah itu kalian ke 0,5 yang pertama Kalian tambahkan klip grafis ya Klip grafisnya kalian cari yang namanya Spring frame Spring frame Lalu kalian pilih yang 0,5 Oke, lalu foto berikutnya Dan foto yang terakhir Sama ya guys ya Spring frame yang 0,5 Jangan lupa di like ya guys ya Kalau belum subscribe Di subscribe, oke Spring frame yang 0,5 ya Oke, centang Setelah itu kalian ke akhir Kalian klik pengaturan Penyuntingan durasinya 0,1 Lalu kalian tambahkan 5 foto Kalian tambahkan 5 foto ya 2, 3, 4, 5 Oke, centang Setelah itu kalian ke 0,1 yang pertama Lalu kalian zoom posisi akhir ya Zoom posisi akhir Di bagian tengah Sampai foto yang terakhir Kalian zoom posisi akhir ya guys ya Oke Zoom posisi akhir semua ya Oke, jika sudah semua Kalian ke 0,1 yang pertama lagi Di situ ya Kalian klik lapisan Lapisan media Kita tambahkan efek kedip lagi ya guys ya Oke, lalu kalian lebarkan sampai full Setelah itu kalian non aktifkan audio efeknya Lalu kalian pilih menyampur Lalu kalian pilih layar Oke, lalu kalian ke akhir Kalian potong ke kanan untuk efek kedipnya ya Oke, jika sudah Kalian klik pengaturan Pengaturan penyuntingan durasinya 0,5 Lalu kalian tambahkan 3 foto Tambahkan 3 foto ya Satu, dua, tiga Oke, centang Lalu kalian ke 0,5 yang pertama Kalian tambahkan klip grafis ya Klip grafisnya kalian cari yang namanya Spring frame Spring frame pilih yang 0,3 ya guys ya 0,3 Foto berikutnya dan foto yang terakhir Klip grafisnya sama ya guys ya Spring frame yang 0,3 Oke, jika sudah semua kalian ke akhir Kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,2 ya Kalian tambahkan 12 foto 12 foto ya guys ya Oke, jika sudah kalian tambahkan 12 foto Kalian ke 0,2 yang pertama ya Kalian tambahkan klip grafis Klip grafisnya kalian cari yang namanya Sunny album Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya Pilih yang 0,2 Oke, centang Foto berikutnya sampai foto yang terakhir Klip grafisnya sama ya guys ya Sunny album yang 0,2 Oke, saya percepat Oke, jika sudah semua Kalian ke akhir Kalian klik pengaturan Penyuntingan durasi fotonya 0,5 Kalian tambahkan 1 foto Oke, lalu kalian klik fotonya Kita tambahkan klip grafis ya Klip grafisnya kalian cari yang namanya Inkgrass Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya Pilih yang 0,3 Oke, centang Setelah itu kalian klik pengaturan Penyuntingan durasi fotonya 1,6 Kalian tambahkan 1 foto Satu foto ya Oke, lalu kalian klik fotonya Kalian tambahkan klip grafis Klip grafisnya kalian cari yang namanya Overline Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya Overline ya guys ya Pilih yang 0,1 Oke, centang Setelah itu kalian kembali Kalian klik icon plus ya Atau project baru Pilih 1 banding 1 Jika sudah masuk Kalian klik pengaturan Pengaturan penyuntingan durasinya 0,5 Lalu kalian isi layar ya Lalu centang Lalu kalian tambahkan 4 foto Satu Dua Tiga Empat Oke, centang Lalu kalian lebarkan timelinenya dulu Setelah itu kalian klik 0,5 yang pertama Setelah itu kalian klik 0,5 yang pertama Kalian tambahkan klip grafis ya Kalian cari klip grafis yang namanya In animation Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya In animation Kalian pilih yang nomor 33 Oke, centang Oke, centang Lalu foto berikutnya Kalian tambahkan klip grafis yang namanya split output Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya ya Split output Lalu kalian pilih yang nomor 0,5 Oke, centang Lalu foto berikutnya Kalian tambahkan klip grafis yang namanya ink brush Ink brush ya guys ya Yang nomor 0,3 Oke, centang Lalu foto yang terakhir Kalian tambahkan klip grafis yang namanya split output Split output pilih yang nomor 0,5 ya guys ya Oke, centang Setelah itu kalian ke awal foto ya Kalian klik lapisan Media kalian tambahkan efek asap umu ya Lalu kalian lebarkan sampai full Setelah itu efeknya kalian non aktifkan ya Lalu kalian pilih menyampur Lalu pilih layar Oke, centang Lalu kalian klik lapisan lagi Lalu pilih hamparan Kalian cari hamparan yang namanya sparkless Kalau belum punya bisa dapatkan delaynya ya Pilih yang itu ya Yang nomor 2 dari bawah yang kanan ya Setelah itu kalian lebarkan sampai full Lalu kalian ke akhir ya Kalian potong ke kanan di akhir foto ya Oke, lalu kalian klik efeknya juga Kalian potong ke kanan juga ya Oke, jika sudah kalian simpan Kalian tunggu ya Oke, jika sudah kalian simpan Kalian kembali Kembali lagi kalian masuk ke editan kalian yang sudah ada musiknya ya Oke, lalu kalian ke akhir Di akhir ya Kalian klik media Kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya Sebanyak 7 video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, centang Setelah itu kalian ke awal video yang pertama Di situ ya guys ya Di awal tersebut Kalian klik lapisan Lalu media Kalian tambahkan partikel kupu-kupu ya Setelah itu kalian lebarkan sampai full Lalu kalian non-aktifkan audio partikelnya Setelah itu kalian pilih menyampur Lalu kalian pilih layar Oke Lalu kalian ke akhir Kalian potong ke kanan partikel kupu-kupunya ya Oke, setelah itu kalian ke awal lagi Kalian klik lapisan Media Kalian tambahkan logo nama kalian ya Oke, setelah itu kalian sesuaiin ukurannya Kalian taruh di pojok kiri atas Oke, setelah itu kalian panjangkan durasinya sampai akhir Jika sudah kalian panjangkan Kalian kasih animasi masuk Yang namanya geser ke kanan Durasinya 1,5 Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik Oke, centang Lalu kalian ke awal lagi Kita tambahkan kata-katanya ya Setelah logo nama muncul Kalian klik lapisan Lalu teks Kalian tulis kata-katanya ya Oke, jika sudah kalian tulis Lalu kalian pilih font Font saya pakai yang namanya Rider Crusader ya Bawaan dari Game Master yang saya pakai ya Oke, centang Setelah itu kalian sesuaiin ukurannya Agak kecil ya Ya guys ya Kalian taruh di agak bawah bagian tengah Di situ ya Setelah itu kalian kasih Kalian panjangkan durasinya sampai akhir ya Setelah itu kalian kasih animasi masuk Memudar ya Memudar durasinya 1,5 ya Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik Oke, centang Setelah itu kita tambahkan nama Instagram ya Setelah kata-katanya muncul semua ya Setelah kata-katanya muncul semua Kalian klik lapisan Lalu media Lapisan, media Kalian tambahkan nama Instagram kalian Setelah itu kalian sesuaiin ukurannya Taruh di bawahnya kata-kata ya Oke, di situ ya Kalian panjangkan durasinya sampai akhir Setelah itu kalian kasih animasi masuk Memudar ya guys ya Durasinya 1 detik Lalu animasi keluarnya memudar 1 detik Oke, centang Setelah itu kalian ke akhir Kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 1,8 Kalian tambahkan 1 foto 1 foto ya Oke, lalu kalian klik fotonya Kalian tambahkan klik grafis ya Klik grafisnya kalian cari yang namanya Overline Kalau belum punya Bisa dapatkan delay-nya Overline Pilih yang 0,1 Oke, centang Setelah itu tinggal kalian simpan Oke, jika suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax